Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya ya yaitu di Oktamat Oke di video kali ini saya akan berusaha untuk mengerjakan atau menjelaskan tentang per tiga persamaan tiga variabel ya bagi yang perlu subscribe silahkan subscribe dulu ya dan di like postingan ini ya video ini oke kita coba langkah pertama kita analisis dulu disini yang diketahui adalah X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 3 kemudian X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat X ditambah Y ditambah Z ada 10 nah Z1 Z2 dan Z3 otomatis paling besar adalah Z3 jangan fokus untuk mencari nilai Z ini adalah artinya berlaku untuk semua variable ya untuk semua variable oke langkah pertama kita coba dulu dikuadratkan ini yaitu kan X ditambah Y ditambah Z dikuadratkan nah kita kuadratkan sama dengan kan berarti X kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat Z ditambah 2 X Y ditambah 2 X Y 2 Y Z sama 2 X Z nah gini tinggal kamu masukkan nilainya ya kita masukkan berarti disini kan sudah ketah dikuadrat disini kan sudah ketahui bahwa ini 10 ini juga 38 berarti kan bisa kita masukkan berarti 10 kuadrat sama dengan ini kuadrat sudah 38 kemudian ditambah ini kan sama-sama mengandung 2 semua bisa kita keluarkan 2 nya 2 kali X Y plus Y Z ditambah X Z ke 8 nya pindah kesini berarti 100 min 38 sama dengan 2 kali X Y ditambah Y Z ditambah X Z nah gini oke ya lanjut kita kurangi berarti ini ketemu 62 2 X Y ditambah Y Z ditambah X Z berarti X Y ditambah Z ditambah X Z tinggal kamu kamu bagi 2 ketemu 31 nah sudah ketemu bersama lagi bawah 31 oke kita lanjut lagi dari yang ini nah gini oke ya tinggal kamu kuadratkan Y pangkatkan 3 dulu plus Z pangkat 3 berarti kan ketemunya adalah X pangkat 3 X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 3 ditambah 3 X Y Z dikali X Y Y Z Z ditambah 3 X Z nah ini dari mana ini bisa kamu cek pakai segitiga pascal ya kalau belum apa-apa silahkan cara manual gak apa-apa oke setelah itu masukkan lagi yang diketahui ya masukkan lagi yang diketahui dari soal tadi kan 10 berarti 10 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 ada 160 ditambah 3 kali 31 31 tadi ini kemudian X Y Z adalah 10 terus ya berarti 10 ditambah 3 X Y Z nah kita pindah berarti 10.000 oke ya kemudian dikurangi 160 kok 10.000 ya 10.000 ya 1.000 maaf dikali eh dikurangi 3 kali 3 3 kali 31 kan ketemu 930 sama dengan 3 X Y Z nah oke kita lanjut lagi kita kurangi sehingga kalau kita kurangi ini otomatis berubah menjadi tinggal 90 oke ya berarti 3 X Z berarti sama dengan 3 X Z oh iya oh iya 3 lagi X Z sama dengan 30 nah ini sehingga ini menyisakan 3 persamaan yaitu X Y X Z plus Y Z adalah 31 kemudian X Z Z adalah 30 X ditambah Y ditambah Z sama dengan 31 oke 10 nah ketemunya adalah 3 persamaan ini oke ya kita lanjut ke berikutnya ini biar ketemu saya tulis ulang lagi dari penyelesaian tadi kan ketemu X Z ditambah X Z ditambah Y Z adalah 31 kemudian X Z sama dengan 30 kemudian X ditambah Y ditambah Z adalah 10 sehingga bisa kita olah ya itu ini kan bisa kita olah menjadi ya dari persamaan atas ini kita keluarkan dulu kan ini sama-sama mengandung variable X X kamu keluarkan berarti X dikali Y ditambah Z ditambah Y Z sama dengan 31 ya ini kan bisa kita ubah Z itu adalah 30 per X kalau ini kita Y Z Y plus Z berarti kan ketemu 10 min X nah ini masukkan ke persamaan ini sehingga berarti X dikali 10 min X ditambah 30 per X sama dengan 31 oke 3 kali dengan min X berarti X pangkat 3 kemudian di kurangi 10 X kuadrat ditambah 31 X min 30 sama dengan 0 nah ini oke kita cari faktornya berapa ini kita gunakan aja yaitu corner karena pangkat 3 corner ya berarti disini adalah 1 min 10 31 min 30 kita coba aja 30 sama ini adalah 2 2 turun ke bawah berarti 1 2 min 8 2 kali min 8 adalah min 16 berarti 15 30 sehingga 0 berarti berubah menjadi X kuadrat min 8 X plus 15 berarti bisa kita faktorkan X X 35 min X sama dengan 3 atau X sama dengan 5 sehingga akan ketemunya berarti ada 2 3 5 nah berarti secara tidak langsung ini adalah nilai Z1 Z2 dan Z3 sesuai dengan soal tadi oke tinggal kita masukkan tentukan nilai kita tadi suruh mencari nilai adalah Y kali Y2 kali Y3 dibagi X1 kali X2 oh ditambah ya X3 dipangkatkan Z2 Z3 per Z1 tinggal kita masukkan berarti 2 kali 3 kali 5 dibagi 2 tambah 3 tambah 5 2 X2 berarti 3 kurangi 5 dibagi 2 berarti kan ini 2 kali 3 6 kali 5 30 per 10 pangkat min 2 per 2 berarti 3 pangkat min 1 atau 1 per 3 nah ini hasilnya oke ya ini tadi soalnya seperti ini jangan lupa ini soalnya tadi seperti ini jadi tinggal kita olah sesuai yang diketahui dari soal ya oke gitu aja dulu semoga bermanfaat kalau belum silahkan ulang dari video dari awal oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati